selanjutnya kita akan buat kelas yang menggunakan kelas G option pane dimana kelas G option pane itu menyediakan static method yang dapat kita gunakan secara langsung hanya sekedar untuk menampilkan sebuah kotak dialog baik saya akan buat kelas baru lagi saja masih di package PO2 GUI saya akan buat kelas katakanlah namanya adalah untuk program tambah-tambahan katakan namanya edition saya juga akan menggunakan kelas ini juga sebagai kelas utama jadi buat saja metode mainnya oke kemudian kita gunakan saja secara langsung kelas G option pane dimana saya akan menggunakan metode show input dialog karena show input dialog adalah static method maka Anda dapat menggunakan secara langsung nanti bisa lihat di java api bahwa tipe kembalian dari show input dialog adalah sesuatu bernilai string maka saya akan tampung hasilnya di sebuah variable katakan nama variablenya adalah first number merupakan tipe kembalian dari show input dialog show input dialog yang muncul disini ada beberapa ya karena show input dialog disini di overload Anda dapat memilih sesuai dengan parameter masukannya saya akan pilih yang menggunakan parameter string saja seperti itu misalnya kemudian juga saya akan melakukan hal yang sama untuk nilai penambahan yang kedua nilainya disimpan di dalam variable second number karena disini saya bermaksud menambahkan nilai pertama dan nilai kedua dan nilai disitu yang dikembalikan adalah sesuatu bertipe string maka saya harus mengkonversinya dulu menggunakan metode lagi-lagi metode static dari kelas integer ada metode parse in tipe kembalian dari parse in adalah hasilnya tentunya akan menjadi integer jadi disini saya akan mengkonversikan first number lalu saya simpan nilainya di integer menumber one misalnya sama pun dengan yang kedua oke kemudian kita kita tambahkan simpan di sum jadi number one ditambah number two kemudian jangan lupa import kelas-kelas yang akan kita gunakan disini ya kebetulan disini sudah di importkan langsung j option paint jadi sudah tidak ada masalah saya rasa kita kita tampilkan hasil sum lagi-lagi ada metode static dari j option paint yaitu show message dialog anda bisa dapat menggunakannya begitu saja tanpa harus membuat instance dari kelas tersebut show message dialog ya anda bisa pilih disitu saya akan masukkan apa yang akan ditampilkan disini oke sebelumnya anda bisa lihat parameter masukannya jadi disini saya akan memilih yang terdapat 4 parameter ya parent component nya akan saya berikan nilai 0 message nya akan saya isikan hasilnya ya sum nanti dia akan tampil message tersebut kurang lebih seperti itu dan disini ada titel nya kotak dialog tersebut juga akan menampilkan judulnya saya kasih judul saja disini kemudian message type nya akan saya berikan bentuknya plane ada variable static yang disediakan kita tinggal pilih plane message saya tidak gunakan icon ya cukup segitu maka hasilnya maka hasilnya adalah bagian berikut ini ini adalah hasil dari penggunaan show input dialog masukkan nilai pertama saya masukkan satu masukkan nilai kedua lagi-lagi dari show input dialog lalu ini adalah show message dialog ya tadi titlenya adalah sum of the integer kemudian message nya the sum is 46 itu adalah message nya dan ini anda dapat menggunakan metode-metode static dalam joption plane begitu saja tanpa harus melakukan instansiasi selamat selamat menikmati